Intro Karena kita lembaga dakwah Ada dua hal Disini saya kutip surat Arum 41 Bismillahirrohmanirrohim Zoharul Pasadu Pilbari Walbaqri Bima Kasabat Aydin Nasi Liudihohum Ba'dullali Amilu La'allahum Yari'un Telah nampak terusahkan di darat dan di laut Disebabkan perbuatan tangan manusia Allah menghendaki agar mereka merasakan Sebagian dari akibat perbuatan mereka Agar mereka kembali ke jalan yang benar Jadi ini sudah dapat teguran Bagi Allah kepada manusia Kita tentu kita memperhatikan firman Allah itu sendiri Kita mencari solusi Nah itu salah satunya yang kita mengepengahkan mobil listrik Yang kedua tidak kalah pentingnya Gerakan dulu zaman Presiden SBY mengenai masalah egoisasi atau penghijauan Kita juga sebagai lembaga dakwah peduli Jadi kok lembaga dakwah berbicara masalah-masalah teknologi ini Berbicara masalah menanam pohon Tentu ini ada hadis Nabi yang dijelaskan oleh Bukhari ataupun Muslim Tidak ada seorang mu'min menanam suatu pohon atau tanaman baik itu musiman atau tahunan Kemudian memakan kepada tanaman itu manusia burung dan binatang melapa Bahkan binatang menyusui Bahkan di bubuk muslim dijelaskan lagi Jin dan setan makan itu Kecuali bagi yang nanam tadi sodako Jadi ini sungguh mulia Bahkan kita ingin dalam koridor Hoil Nas baik-baiknya manusia Anfa-anfa-anfa-anfa-linas Jadi banyak memberikan manfaat untuk kepentingan manusia Itulah alasan lembaga dakwah Islam Sangat peduli terhadap hal-hal yang terkait dengan Baik itu mobilisrik maupun masalah penghijuan Seperti di Jawa Tengah kemarin Bapak Gubernur mengajak kepada DPWL di Jawa Tengah Untuk selalu melaksanakan masalah-masalah penghijuan dan realisasi Saya kira secara singkat sambutan saya Semoga Allah memberikan manfaat dan berokat Dan kita tutup dengan erokalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Jazakumul Khairah Telah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV Dan klik tombol lonceng Untuk mendapatkan update video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa klik tombol lonceng Jangan lupa klik tombol lonceng